Mesin Espresso ini ceritanya sih untuk rumahan Tapi faktanya banyak teman-teman di kedai yang juga menggunakan mesin ini 895 Watt Mesin ini tidak otomatis jadi harus kita on-off-kan manual Wow, 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 ini yang gue demen Gue ada solusi Bisnis minuman Espresso Oke, dapatnya semua blind basket doang Kemudian sini nggak ada Ini, gosong Manual book, kartu garansi Sendok Porta fixter Sudah Ini dia barangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Aba Ibet Manusia Sotoy Tingkat Dewa Hari ini kita akan balas mesin Espresso Mesin Espresso ini ceritanya sih untuk rumahan Tapi faktanya banyak teman-teman di kedai yang juga menggunakan mesin ini Makanya kita penasaran kenapa kita coba review mesin ini Karena seberapa mampunya sih dia untuk digunakan dalam sebuah kafe kecil Ini dia spesifikasinya Oke, teman-teman udah lihat tadi spesifikasinya ya Ini adalah mesin Verati Vero FC M3017 Seperti apa hasilnya? Kita langsung coba Untuk water tanknya ini Kita coba berapa ya Saya coba isi Ini ada Sekarang airnya ada sekitar 1500 Berapa habisnya Ini mungkin kayaknya gak nyampe 1 liter kali ya Oke, sekitar 1 liter ya water tanknya ya Oke, langsung kita coba nyalakan Oh, ini bisa diangkat begini Oh, gitu Gue gak tau ini fungsinya apa ya Oke, coba kita nyalakan ini adalah tombol power Shoot, oke 895 watt Gak gede ya Nah, kok keluar Oke Oh, ini karena tadi langsung nyala 895 watt Kemudian disini ada tombol Ini untuk prepare steamer Kemudian ini untuk espresso Nah, untuk espressonya ini Kayaknya dia tidak otomatis Jadi kita harus nyalakan dan matikan secara manual Kemudian ini steam 1nya Steam 1nya agak panjang Tapi kayaknya memang tidak untuk latte juga ya Cuman harusnya bisa juga nih buat latte Ya, kita berekspektasi hanya untuk kepada Cappuccino aja Kemudian disini ada indikator Ini adalah indikator suhu ya Ini dia lagi naik Lagi manasin Terus naik sampai 80 80 masih naik Harusnya sekitar 90-an ya 90-an Kita tunggu dia sampai standby Oke Masih naik terus Tapi Tapi dayanya masih Udah turun lagi dayanya nih Udah nggak Udah 0,5 watt Sekarang kita coba untuk Steamer Kita-kita pencet steamer Dia naik 360-845 watt Berarti dia manasin lagi Dan temperatur disini seharusnya semakin naik Cuman nggak tahu kok kayaknya Apa lampu ini nanti nyala ya Ini ada indikator lampu power Nanti kita coba tunggu Oke teman-teman Ini lampu birunya udah nyala Artinya untuk espresso Temperaturnya sudah tercukupi Untuk steamer pun temperaturnya sudah terpenuhi Tapi yang jelas Untuk steamer itu pasti suhunya lebih tinggi Daripada espresso Tapi sekarang kita mau coba Untuk steamer dulu ya Oke Langsung kita coba bikin Cappuccino Oke Kita udah giling tadi ini Sekitar 10 gram Kemudian kita Temping Cuma sayangnya memang Tempingnya nggak pas banget ya Jadi Lebih kecil daripada Porta filternya Sekarang saya akan siapkan Susu Oke Sekarang kita langsung bikin Cappuccino Di gelasnya ya Seperti apa Bisa nggak ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Hahaha Simple kan Oke Ini dia sudah jadi Cappuccino Oke Sekarang kita langsung bikin Espresso Oke Ingat ya Mesin ini tidak otomatis Jadi harus kita on off Mesin ini tidak otomatis Jadi harus kita on off Manual Maksunya Suhunya ada berapa Oke Suhu dia ketika Membuat Espresso Wow Wow Ini yang gue demen Suh Gimana Oke kan Bisa ngopi Tapi memang ini foamnya tebal banget ya Ini foamnya tebal banget Ya memang kalau Cappuccino tebal Tapi ini kayaknya tadi gue nyetimnya terlalu tebal juga sih Harusnya agak masuk sedikit ke dalam Oke itu aja teman-teman Untuk pembuatan Cappuccino Oke Sekarang kita ulas Kelebihan dan kekurangan daripada mesin ini Pertama yang saya rasakan Mesin ini tidak Ya standar lah ya Tidak terlalu cepat Untuk proses pemanasannya Dari mulai on Sampai dengan bisa dipakai Tadi butuh sekitar waktu hampir 2 menit ya Lebih kurangnya Berbeda dengan mesin yang di belakang saya ini Yang FCM 695 Itu cepat banget Instant banget Hanya hitungan 30 detik dia sudah Kemudian Untuk rumahan Ya cukup makan space ya Agak lebar Ya tidak seramping yang di belakang Untuk porta filternya Sudah menggunakan pressure basket Jadi lebih memudahkan teman-teman Dalam membuat kopi espresso Dan disini ada temperatur suhu Oke cukup bisa membantu Tapi ya kita harus tahu Berapa sih sebenarnya suhu yang pas Untuk mesin pembuatan espresso Dan alat ini simple Tidak ada hot water Ya jadi hanya espresso dan Steamer Jadi kekurangannya adalah Dia tidak programmable Dan kita harus on off kan secara manual Jadi kalau mau teman-teman lebih akurat Sebaiknya teman-teman pakai timbangan di bawah Untuk bisa mengetahui berapa jumlah kopi Yang sudah dikeluarkan oleh mesin ini Untuk water tank Samalah standar dengan mesin-mesin rumahan yang lain Sekitar 1 liter Tidak masalah untuk di rumah Untuk daya Tadi kita teman-teman bisa lihat sendiri Nanti di atas berapa daya maksimal Daripada mesin ini Oke dari saya cukup sekian Sekilas tentang mesin Espresso Verratti Vero FCM 3017 ini Semoga bisa bermanfaat Bisa menjadi referensi Dan pilihan ada di tangan kalian Mau pakai mesin ini untuk di rumah Atau di kedai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton